Dan kami meminta serta mendukung telah dijatuhkan. Aksi dukungan terhadap pihak Kejaksaan Agung RI dan Wakama Agung dalam penanganan kasus Brigadir J dilakukan di kantor Kejaksaan Tinggi Sumsal pada Rabu siang. Ratusan pendemo terlibat aksi dorong dengan petugas lantaran tak diizinkan masuk ke Kejati Sumsal. Ratusan orang yang tergabung dalam aliansi Kedilan Sumsal atas perkara Brigadir Nofrian Syah Joshua Utabarat alias Brigadir J pada Rabu siang digelar di kantor Kejaksaan Tinggi Sumsal, Jalan Gubernur Haji Mastari, Kota Palembang. Kedatangan ratusan penghujung perasa gabungan dari aliansi Kedilan Sumsal itu untuk mendukung pihak Kejaksaan Agung dan Wakama Agung dalam menangani perkara kasus Freddy Sambo. Sempat terjadi kericuhan hingga penghujung saling dorong antara masa dengan petugas saat tidak diberikan izin untuk masuk ke dalam kantor Kejati Sumsal. Kericuhan tak berlangsung lama dan tak sempat meluas karena perwakilan koordinator akhirnya diizinkan menemui pihak perwakilan Kejati Sumsal. Kedatangan para pencari keadilan itu sehubungan dengan Kejaksaan Agung tengah meneliti berkas empat tersangka kasus tugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Yakni Irjen Verdi Sambo atau FS, Baradae Richard Eliezer alias Baradae, Bribka Ricky Rizal atau RR, dan Kuat Ma'ruf atau KM. Dalam aksi itu, mereka menuntut agar Freddy Sambo yang telah di PTDH dari Polri bisa dihukum mati atau dihukum seberat beratnya. Begitu juga istri Freddy Sambo, PC, diharapkan agar segera ditahan. Ya, terima kasih bahwa di siang yang berbahagia ini kami dari Aliansi Kehadilan Sumatera Selatan untuk perkara Al-Ma'ruf Mendiang Yuswata Barat. Hari ini berkunjung ke Kejati yang implementasi perwakilan dari Kejaksaan Agung menyampaikan dukungan kami kepada Jaksa Agung. Dalam hal, nanti akan menunjuk Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut perkara tersebut, agar perkara ini harapan dan dukungan kami bisa dijalankan secara objektif, transparansi, berintegritas, dan akuntabel. Itu yang pertama. Yang kedua, kami memohon kepada Jaksa Agung melalui Tokak Kejati bahwa ketika nanti proses penahanan terhadap tersangka Beijing atau Putri Cendrawati, ketika nanti sudah P21 proses penyelidikan dan penyidikannya, itu masuk dalam peranah penahanan kejaksaan. Kami mohon, demi kepentingan dan demi keadilan bagi sebuah masyarakat Indonesia, saudara tersangka Beijing tersebut dilakukan penahanan. Datangan mereka hari ini adalah memberikan dukungan, baik moral maupun secara yuridis normatif, agar kami dapat bekerja secara profesional, berintegritas, dan menjalankan aturan hukum sebagipada mestinya. Karena dalam proses hukum itu ada istilah equality before the world. Jadi siapa saja itu di muka hukum sama. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen M. Febrian, PBTV mengabarkan.